Demikian pula Allah memanggil Menyeru kepada orang yang beriman Hai orang-orang yang beriman telah diwajibkan Atas kamu berpuasa Perintah puasa ditujukan kepada orang beriman Orang yang beriman Otomatis dia akan melaksanakan Ibadah puasa Kalau dia ngaku beriman Tidak melaksanakan ibadah puasa Ada kemungkinan tadi Orang yang bukan tidak beriman Yang kedua dia sudah budek Teman-teman tolong di subscribe ya Ada tulisan merah di klik ya Dan loncengnya jangan lupa di klik Supaya teman-teman bisa berlangganan Dengan channel saya Imron Se Imron Se Terima kasih Dari tadi pagi Tidur aja ya Kerjaannya bulan puasa Kok tidur aja Aduh Jadi kalau kita puasa Jangan tidur terus Kecuali ya Kalau kita memang Tidak ada pekerjaan lain Istirahat boleh Coba jangan tidur Dari pagi sampai begini Itu udah wayahnya loh Harus tidur terus Ini aku puasa wan Puasa ku aja turu baik Ini aku lemes turu baik ma Tapi ya alam lagi Mau orang lemes Puasa akan diwiti ma Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillahillazi Arsala Rasulahu Bilhuda wa dinilhaq Liuzhirahu ala dini kulli Wa kafaa billahi syahida Asyadu an la ilaha illallah Wa daulah syarikalah Wa asyadu anna muhammadan abduhu Wa rasuluh la nabiya ba'dah Allahumma salli ala sayyidina muhammadin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Kala Allahu ta'ala Fil quranil karim A'udzubillahiminasyaitanirrajim Bismillahirrahmanirrahim Ya ayyuhaladzina amanu Kutiba alaikumussiyam Kutiba alaikumussiyam Kama kutiba ala alazina min kablikum La'alaikum tatakun Sadaqallahul azim Ma'asyiral muslimin rahimahkumullah Hari ini kita sudah Menjalankan satu hari puasa Kita menjalankan perintah Allah Ini ada dasarnya Memenuhi panggilan Allah Dalam surat al-Baqarah Ayat 183 yang saya bacakan tadi Ya ayyuhaladzina amanu Kutiba alaikumussiyam Hai orang-orang yang beriman Kalimat ini Allah memanggil Allah menyeru kepada orang-orang yang beriman Untuk apa? Kutiba alaikumussiyam Telah diwajibkan atas kamu Untuk berpuasa Kama kutiba ala alazina min kablikum Sebagaimana telah diwajibkan Kepada orang-orang sebelum kamu Untuk apa? La'allakum tatakun Supaya kamu Menjadi orang yang bertakwa Berdasarkan Surah al-Baqarah ayat 183 ini Mudah-mudahan Teman-teman Kita memahami Bahwa orang yang menjalankan ibadah puasa itu Adalah orang yang beriman Kalau dia tidak beriman Tidak mungkin Menjalankan ibadah puasa Misalnya Sebagai contoh Nama saya Imron Anda panggil saya Hai Imron Hai Imron Jadi yang selain Daripada Imron Tidak mungkinlah dia nengok Kan gitu Jadi karena saya yang dipanggil Hai Imron Saya otomatis Memenuhi panggilan itu Karena saya yang dipanggil Ente bukan Imron Gak usah nyaut Gak usah Nengok Kalau si Imron ini Tidak nengok Tidak memenuhi panggilan Yang memanggil tadi Ada dua kemungkinan Kemungkinan si Imron ini Budek Yang pertama budek nih ya Imron si budek Kalau dia gak Mendengar panggilan tadi Yang kedua Si Imron ini Bukan Imron Gitu ya Bukan Imron Ini sebagai contoh Teman-teman nih ya Demikian pula Allah memanggil Menyeru kepada orang yang beriman Hai orang-orang yang beriman Telah diwajibkan Atas kamu berpuasa Perintah puasa Ditujukan kepada orang beriman Orang yang beriman Otomatis dia akan melaksanakan Ibadah puasa Kalau dia ngaku beriman Tidak melaksanakan Ibadah puasa Ada dua kemungkinan tadi Orang yang bukan Tidak beriman Yang kedua Ya Dia sudah budek Maka dia tidak Memenuhi panggilan Allah Untuk menjalankan Ibadah puasa Oleh karenanya Marilah Di era Mewabahnya COVID-19 Yang sedang maraknya Di negara kita Indonesia tercinta Kita menjalankan Perintah Allah Subhanahu wa ta'ala Mudah-mudahan Corona ini Akan sirna Teman-teman Yang dimulakan Allah Kita menjalankan Ibadah puasa Memenuhi panggilan Allah Dengan ikhlas Tentunya Karena orang yang beriman itu Pasti akan melaksanakan Apa saja Yang diperintahkan Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Kita laksanakan Ibadah puasa Ramadan Saum Ramadan Ini Dengan tulus Ikhlas Bagaimana Hadis Nabi Barang siapa Yang melaksanakan Ibadah puasa Ramadan Karena Keimanan Sekali lagi Karena keimanannya Dan karena Keikhlasan Hatinya Tanpa Embel-embel Maka diampuni Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Dosa-dosanya Setahun yang lalu Masya Allah Di dalam bulan puasa Ramadan ini Apalagi Sedang gencar-gencarnya Himbawan pemerintah Untuk tinggal di rumah saja Marilah Kesempatan ini Kita pergunakan Sebaik-baiknya Untuk melaksanakan Ibadah puasa Dengan baik Kita iringi Dengan Solat Ibadah Sodakoh Tolabul ilmi Tadarusan Kita baca Al-Quran Kita baca Kitab Kita pelajari Kembali Apa yang belum Kita ketahui Kita baca-baca buku Untuk menambah Pengetahuan Kita Pengetahuan Tentang keagamaan kita Tentang ibadah kita Dan lain-lain Hindari Hal-hal Yang akan Membatalkan Pahala Puasa kita Menggunjing Membicarakan Keburukan orang Bersengketa Dengan tetangga Pokoknya Hal-hal Yang tidak Patut dilaksanakan Selama bulan puasa Ramadan ini Kita tahan Emosi Kita kurangi Lebih baik Kita Ngaji Baca buku Pokoknya hal-hal Yang bernilai Ibadah Di mata Allah Subhanahu wa ta'ala Jangan Seperti Contoh yang Di awal Video ini Kita manfaatkan Hanya untuk Tidur saja Dari pagi Tidur Sampai Siang hari Bahkan Sampai sore hari Kita tidur 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 Boleh saja Karena Tidurnya Orang saum Sebetulnya Sebagai Ibadah Tetapi Kalau tidur Dari pagi Sampai siang Dari siang Sampai sore Masa Allah Jangan sampai Laksanakan Karena Khawatirnya Puasa kita Akan sia-sia Rasulullah S.A.W. Sudah memberikan Sinyal Dalam suatu Hadis Yang berbunyi Betapa Berapa banyak Orang yang Menjalankan Ibadah Puasa Rajin Puasanya Tetapi Dia tidak Menempatkan Apa-apa Dari Puasanya Yang dia dapatkan Hanya haus Dan lapar Saja Puasa Ma'iya Jalan terus Tapi Tidurnya Ma'iya Jalan terus Ngegunjingnya Jalan terus Ngomongin Orang Ngorek Ngorek Keburukan Orang Melaksanakan Hal yang Sia-sia Ini akan Membatalkan Pahala Puasa Sekali Lagi Akan Membatalkan Pahala Puasa Lai Salahu Min Siamihi Illal Juhi Wal Atos Dia tidak Akan Mendapatkan Apa-apa Dari Puasanya Kecuali Ia Mendapatkan Lapar Dan Haus Saja Oleh Karenanya Marilah Kita Baru Masuk Satu Hari Puasa Masih Ada 28 Atau 29 Hari Kedepang Kita Persiapkan Diri Kita Untuk Melaksanakan Ibadah Puasa Karena Keimanan Keikhlasan Untuk Memenuhi Panggilan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Mudah-mudahan Nanti La'allakum Tatbakun Itu akan Dapat Tercapai Demikian Barangkali Yang dapat Saya Sampaikan Pada Kesempatan Ini Mudah-mudahan Ada Manfaatnya Apabila Ada Manfaatnya Itu Datang Dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Tapi Apabila Tidak Ada Manfaatnya Itu Karena Kelemahan Kekurangan Daripada Ilmu Hamba Saya Terima kasih Selamat Menjalankan Ibadah Puasa Mudah-mudahan Puasa Kita hari ini Diterima oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan kita Diberikan Kekuatan Untuk Menjalankan Puasa Besok Harinya Sampai Dengan Selesai Jangan Lupa Ikuti Terus Channel Imronse Setiap Hari Menjelang Berbuka Puasa Wabilai Taufiq Walidayah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai